Kadang menghadapi hal-hal yang menurut kita zaman Nabi tidak ada Padahal waktu itu dianggap sudah terperinci Nanti kalau orang isang pertanyaannya Kok katanya terperinci Kalau ditanya apa hukum zakat rumah sewa Atau kos-kosan mamanya Nanti jawabannya Di dalam hati tidak ada Maka kalau orang yang tidak mau jawab berpikir Selama tidak ada di zaman Nabi Maka selama itu pula tidak ada kewajiban Zakat Nyaman kan Ada sebagian model pemahaman yang seperti itu Termasuk zakat profesi Itu model logikanya sama Kita gak usah repot-repot Menghitung zakat profesi Apa sebab? Gak ada zaman Nabi zakat profesi Gak ada dalilnya Baik Al-Quran maupun Hadis Kesimpulannya Orang yang menentukan zakat profesi Al-Bita Makalah jismu termasuk logik itu Sepakat gak kira-kira ini Ketika kita tidak sepakat Kita harus punya argumen Kita harus punya dalil Kita punya alasan bagaimana untuk menjelaskan Bahwa sekalipun di zaman Nabi tidak ada Tapi menjadi ada Karena Nah itu nanti Bab kias Atau nanti ada Bab Hal-hal yang mendukung Atas hal itu Nah ini yang mungkin Bisa Menjadikan dalil Nah setidaknya Ya mengutip dari istihad para ulama Termasuk Di Zaman Imam Ahmad Sudah mulai Ada Rumah yang disewakan Maka Imam Ahmad Bisa memberi fatwa Terkait dengan hukum Rumah yang disewakan Yang waktu itu Sebelumnya Mungkin di zaman Imam Shafi'i Walaupun Imam Shafi'i dengan Imam Ahmad Masih satu periode Tapi lebih tua Imam Shafi'i Kemudian sebelumnya Imam Malik Gurunya Imam Shafi'i Dan juga Imam Abu Hanifah Nah mungkin mereka Bisa jadi tidak ada fatwa itu Nanti Akan menjadi argumen bagi orang Yang mengatakan tidak ada zakat Zakat rumah itu Dengan alasan Jangankan zaman Nabi Zaman para imam saja Tidak ada fatwanya itu Berarti menunjukkan tidak ada Tapi begitu Imam Ahmad ada Nah ini menunjukkan bahwa Kenapa jadi ada Dari tidak ada Kira-kira kalau Teman-teman lazimu dimintai fatwa itu Kira-kira akan mencari jawabannya seperti apa Mencari Ustadz Furqor Itu bahasa Arab Artinya burung empret Yang bisa terbang kemana-mana Kalau ada mencari saya disini Biasanya Entah lagi terbang ke tempat lain Jadi susah Ditembak atau ditulung Tidak susah Apalagi mau dipegang Nah itu maka kita harus punya konsep-konsep dasar Yang paling tidak belajar dari sisi pengambilan hukum Pengambilan hukum Kenapa Semua teman-teman di lazimu ini Pengurus Harus mengerti Harus mengerti Ya walaupun Mohon maaf Tidak mesti Hafal ayatnya Atau hadisnya Tapi paling gaya Ada dalam Al-Quran Ada dalam hadis Mana Pokoknya nanti kita buka Al-Qurannya Kita buka hadisnya Begitu ditanya Nanti dalam kondolok sepuluh ini Ya ini contoh saja Bahwa Memang kalau kita mengenal sejarah Jadi mengerti urutan-urutannya Ya Tadi Ibn Kasir Menyebutkan tahun kedua Ya Tahun kedua Awal mula Zakat Mal Tapi ayat Tentang Zakat itu sendiri Sudah turun ketika di Mekah Nah ini Kemudian menggabungkan Bahwa Di Mekah Itu kewajiban zakatnya Bersifat mutlak Itu sebagaimana Juga diterangkan oleh Sayyid Sabik Dalam Fikisunah Nah kemudian Di Medina Dikatakan sebagai Inilah awal mula Kewajiban zakat Maksudnya Ada Nisotnya Dan ada Kader Yang harus dikeluarkan Secara terperinci Ini Baru satu Tayangan saja Sudah jam 5 Lebih Ya Nah kemudian kita Kembali lagi Mengenal tentang Bagaimana Zakat di zaman Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini mestinya menjadi Materi Secara apa Kultum Ceramah romantan ini Tapi belum saya Buat dalam bentuk Ceramah Sudah diceramahkan disini Seperti ini Ya bergana ini Jadi Di Buku yang akan terbit Nanti Mungkin Sempekan lagi Buku Kultum Terbitan Majelis Tarcih ini Saya menulis Saya juga ada Beberapa materi Termasuk saya menulis Tentang Zakat Ibadah Berdimensi Sosial Itu materinya Sudah Masuk dalam bentuk Ceramah Yaitu Di antaranya Kemudian Ya kalau Nah detain-detainya Bisa nanti Tunggu bukunya Biasanya dapat gak sih Lajis ini dapat bukunya gak Yang tahun kemarin dapat gak Gak dapat Berarti sosialisasinya Gak nyampe nih Sudah terbit Pada tahun kemarin Yang tahun 2015 Sekarang Kita ngumpulkan materi lagi Dan mestinya akan terbit ini Pada romantan ini Sudah bisa dibagikan Nah coba nanti Hubungi Ke majelis Tarcih Kan penasihannya Ustaz Najam Dan Nanti beliau Salah satu Tim Editornya Yang bagaimana Zakat di zaman Rasulullah S.A.W. Nah ini Kita bisa melihat Bahwa Masyarakat Arab Khususnya di Mekah Didominasi oleh Para Berdaka Sementara Masyarakat Madinah Didominasi oleh Para Petani Maka Kita akan tahu Bagaimana Sabda-sabda Nabi Terkait dengan Zakat Itu lebih banyak Bicara tentang Pedagang Dan tentang Pertani Arti dagangan Dan pertanian Juga termasuk Nanti Sebagai Dasar utama Hitungannya adalah Emas Harta Harta Sebagai titik Sentralnya adalah Emas Karena Harta yang Paling Harta yang Paling Bisa Dijadi pegangan Nilainya Tidak akan Berubah Dari masa Ke masa Hebat Sekali juga Nabi Muhammad S.A.W. Bisa menentukan Emas Bagai standar Dan itu Sudah diakui dunia Artinya Emas Menjadi standar Nah Pada zaman Nabi S.A.W. Pada awal Hijrah di Madinah Zakat Belum dijalankan Artinya Sudah ada Ayat Bicara tentang Zakat Bahkan tadi Ibnu Kasir Menyebutkan Surat Al-Mu'minun Ayat 4 Al-Ladina Al-Ladina Al-Lizakat Ifa'ilun Itu Turunnya Di Mekah Artinya Sudah ada Zakat itu Tapi Belum dijalankan Karena Sukarela Siapa yang Mau Silahkan Melalakannya Tidak Masalah Walaupun Kelihatannya Saat ini Masyarakat Indonesia Masih kayak Periode Mekah Jadi Yang mau Zakat Ya Monggo Yang tidak Ya Suka-suka Nah ini Lazismu Yang bertugas Ini Bagaimana Menjadi Pewaris Nabi Ini Menjelaskan Kemudian Membuat Daya tarik Mereka sadar Dari Suka-suka Menjadi Ini adalah Kewajiban Nah ini butuh Bahasa Yang Menjadi Daya tarik Mereka Sama-sama Ingin mengatakan Ini wajib Tapi kalau Bahasanya Satu dengan Yang lain Berbeda Maka Daya tangkap Orang Berbeda Maunya Datang-datang Langsung Pak Jenengan Sudah Punya Penghasilan Sudah Sudah Punya Harta Yang bisa Dihitung Sudah Sampai Nisab Sudah Wajib Cuman Waduh Ini Bahasanya To the point To the point Penghasilannya Satu Tahun Berapa Pak Ditanya Langsung Seperti itu Nah ini Kan Terkesan Apa ya Mendesak Tapi kalau Dengan Bahasa Cerita Dulu Di zaman Rasulullah Salam Walaikum Itu Ketika Di Mekah Sudah Ada Perintah Zakat Tapi Masyarakatnya Belum Bisa Mempraktekan Karena Situasi Dan Kondisi Yang Punya Kesadaran Mau Zakat Yang Mungkin Belum Memiliki Atau Belum Punya Kesadaran Ya Mereka Tidak Dipaksa Jadi Begitu Di Madinah Keimanan Mereka Mulai Tambah Keimanan Mereka Mulai Meningkat Nah Mereka Mereka Keimanannya Tinggi Tanpa Dipaksa Pun Sadar Sendiri Sehingga Mereka Tahu Bahwa Akhirnya Zakat Ini Wajib Dan Harus Dilaksanakan Nah Disitu Kemudian Juga Ada Ketentuan Nisoh Ada Ketentuan Kadar Yang Harus Keluarkan Nah Itulah Mulai Tahun Kedua Ijria Nah Ini Kan Bahasa Untuk Membuat Dia Tertarik Gak Masalah Teman-teman Lajismu Bisa Gak Bercerita Seperti Itu Kalau Dilihat Dari Penampilannya Kayaknya Mampu Ini Ahli-Ahli Bercerita Ketemu Orang Cerita Apa Gitu Pintar Kalau Cerita Ini Kayaknya Mikir Kesuai Pintar Pintar Pintar